Di sini persamaannya dapat kita faktorkan menjadi sin x dikali 1 min 1 per cos x sama dengan 0. Atau di sini kita akan dapatkan sin x sama dengan 0 atau 1 min 1 per cos x sama dengan 0 dan kita peroleh cos x sama dengan 1. Nah di sini kita punya sin x sama dengan 0, berarti sin x sama dengan sin 0 derajat. Dan kita punya cos x sama dengan 1, maka cos x sama dengan cos 0 derajat. Di sini jika kita memiliki sin x sama dengan sin a, kita dapatkan x adalah a plus 360 derajat dikali k dan x sama dengan 180 derajat min a plus 360 derajat dikali k. Dan jika kita punya cos x sama dengan cos a, kita dapatkan x sama dengan plus minus a ditambah 360 derajat dikali k. Untuk sin x sama dengan sin 0 derajat, kita punya x sama dengan 0 derajat plus 360 derajat dikali k. Sehingga dengan k sama dengan 0, x adalah 0 derajat dan k sama dengan 1, x adalah 360 derajat. Dan kita punya x sama dengan 180 derajat min 0 yaitu 180 derajat plus 360 derajat dikali k. Dan dengan k sama dengan 0, x adalah 180 derajat. Nah ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, kita lakukan untuk cos x sama dengan cos 0 derajat. Kita punya x sama dengan 0 derajat plus 360 derajat dikali k. Maka dengan k sama dengan 0, x sama dengan 0 derajat dan dengan k sama dengan 1, x adalah 360 derajat. Lalu x sama dengan min 0 derajat juga sama, tidak perlu kita kerjakan. Maka di sini jawabannya adalah 0 derajat, 180 derajat, 360 derajat. Atau jawaban kita adalah C. Sampai jumpa di soal berikutnya.